Intro Pemirsa budaya agraris berlandaskan agama Hindu merupakan cikal bakal berkembangnya para wisata di Bali. Berbagai adat istiadat dan kesenian yang berkembang semua bersumber dari budaya agraris berlandaskan nilai-nilai agama Hindu. Budaya, adat, dan kesenian khas Bali tidak ditemukan di daerah lain di dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan dari berbagai belahan dunia tertarik datang berlibur ke Bali. Bahkan ada yang menganggap Bali sebagai pulau sorga dan ingin menghabiskan sisa hidup mereka di pulau yang mendapat julukan Pulau Seribu Pura ini. Kini sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Semua menyadari ini berkah keunikan seni budaya dan adat istiadat yang bersumber dari kehidupan agraris itu. Pemerintah pun telah menetapkan pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya. Hanya saja pariwisata budaya ini mulai diragukan dengan munculnya berbagai atraksi wisata yang tidak mencerminkan adat dan budaya Bali. Semua tidak lepas dari meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Terlebih, pemerintah terus meningkatkan target kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Menampung dan mendukung membludaknya wisatawan yang datang sesuai target pemerintah, berkembang pesat pula berbagai akomodasi pariwisata di daerah ini. Tak bisa dihindarkan, lahan-lahan pertanian produktif pun dipaksa beralih fungsi untuk akomodasi pariwisata. Gemerincing dolar dari pariwisata telah pula membius generasi muda Bali berbondong-bondong meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke sektor pariwisata. Budaya agraris pun jadi terputus tanpa regenerasi, apalagi lahan yang harus digarap telah menyusut pula. Sementara penghasilan dari sektor pariwisata dinilai lebih menjanjikan dibandingkan di sektor pertanian. Lahan yang menyusut regenerasi petani yang terputus di tengah gempuran atraksi wisata modern yang sama sekali tidak mencerminkan budaya Bali, tanpa disadari namun pasti telah mengarahkan terjadinya pergeseran tema besar pariwisata yang diusung Bali. Bagaimana mungkin masih mengusung pariwisata budaya jika budaya agraris sebagai fondasi awal berkembangnya pariwisata di Bali telah hilang terputus. Budaya agraris seperti metekap yakni membajak sawah menggunakan sapi, mabiu kukum atau upacara yang menandai mulai berbuahnya padi yang ditanam, serta berbagai atraksi seni budaya lainnya, kini sudah sangat susah ditemui seiring menyusutnya lahan pertanian. Berbagai atraksi budaya itu kini hanya ditemui dan telah dikemas menjadi atraksi wisata yang dikolaborasikan dengan berbagai budaya asing yang masuk lewat permintaan pariwisata. Jika memang Bali ingin tetap mengusung pariwisata budaya, maka semua pihak haruslah menjaga sumber-sumber budaya Bali. Sudah jelas budaya Bali adalah budaya agraris bernafaskan agama Hindu, maka komponen-komponen terkait haruslah selalu dijaga dan dipelihara dengan baik. Aliran air subak janganlah dipotong pembangunan perumahan baru, lahan pertanian produktif janganlah diberangus jadi tumpukan akomodasi pariwisata. Harus ada regenerasi SDM pertanian, untuk itu haruslah ada perlakuan khusus atau semacam intensif yang diberikan. Dananya bisa dan harus diambil dari devisa pariwisata. Pungutan kepada wisatawan untuk menjaga adat dan budaya Bali, seperti dicetuskan Gubernur Bali Wayan Koster, merupakan hal yang wajar. Dengan catatan, pungutan tersebut harus benar-benar dikembalikan dan diperuntukkan bagi pelestarian adat budaya dan alam Bali. Jangan seperti pungutan PHR atau pajak hotel dan restoran yang banyak bocor dan mengendap di mana-mana, dan peruntukannya banyak yang tidak tepat sasaran. Jika sampai budaya Bali yang adiluhung dan unik ini hilang, maka kepariwisataan Bali tinggal menunggu waktu untuk dikubur.